Provinsi Lampung beberapa hari terakhir jadi sorotan karena kondisi sebagian jalannya yang mengalami kerusakan sangat parah. Kritik jalan berlubang juga disampaikan oleh warga Lampung sendiri. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2021 menunjukkan total ruas jalan di Provinsi Lampung sepanjang 20.310 km, 7.622 km atau 37,5 persen diantaranya kondisinya rusak. Kritik atas infrastruktur jalanan rusak di Lampung ini awalnya disuarakan oleh konten kreator, Mimma Judo Saputro. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 km bagus, 1 km rusak. Terus jalan ditembak-tembak doang, ini api sih, ini pemerintah main ular tangga atau api. Usai mengkritik jalan rusak, Mimma Judo mengaku orang tuanya di Lampung Timur mengalami intimidasi dan ancaman. Sebenarnya tuh gue disini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan, pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Terkait dugaan intimidasi terhadap orang tua Mimma, Gubernur Lampung Arinal Junaidi enggan berkomentar. Terakhir, akibat mengkritik jalan rusak di Lampung, Mimma Judo Saputro dilaporkan ke polisi. Pelapor menyebut melaporkan Bima karena kritikannya memuat ujaran kebencian. Kita sudah laporan polisi sudah masuk tanggal 13 April 2023. Dan yang kita soal adalah bukan kritiknya kepada pemerintah, bukan. Tetapi kemudian dia menyebut gue berasal dari provinsi yang satu ini dan jalan. Sehingga ini bukan menjadi menyebar hak, bukan. Tetapi kemudian dia melakukan dugaan ujaran kebencian yang bernuansa suku agama ras dan tergolongan. Terkait pelaporan ini, pihak keluarga meminta maaf pada pemerintah provinsi Lampung karena kritik Bima menggunakan kata-kata yang tidak bijak. Siap konsumensi apapun yang akan timbul dari viralnya kontennya Bima ini dan tetap kami akan memulai perpohonan maaf yang sebesar-besarnya tetap karena bagaimanapun ada kemungkinan penggunaan kata-kata yang tidak tepat atau yang kurang bijak. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika menyatakan penyidik saat ini sedang mendalami laporan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan konten kreator Bima Yudho. Sedang didalami, tapi kami lagi fokus dulu untuk urusan mudik. Karena itu menurut saya lebih penting. Artinya memang sudah dilaporkan ke Polda Lampung gitu? Ya, laporannya ada setelah kita menurut. Prosesnya nanti berarti ya setelah mudik atau bagaimana? Pengamat media sosial, Damar Juniarto mengatakan kata-kata yang digunakan dalam kritikan selalu terasa seperti menghina karena berfungsi membangun yang dikritik. Damar Juniarto salut pada Bima yang memiliki kemampuan menyampaikan kegelisahan atas kondisi daerah asalnya. Nah kalau kritik memang seperti itu. Kata-kata yang digunakan akan terasa sangat menghina. Kata-kata yang digunakan mungkin akan jadi membuat orang terbangun karena fungsi kritik adalah membangunkan yang sedang dikritik. Dalam pelaksananya, di dalam UU ITE terdapat banyak pasal karet sehingga dalam kasus Bima harus dilihat konteksnya yaitu kritik membangun. Setelah Bima mengunggah kritik jalan rusak, warganet beramai-ramai mengunggah kondisi jalan di Lampung yang kondisinya rusak parah. Warga mendesak pemerintah provinsi Lampung segera memperbaiki jalan yang rusak. Tim Liputan, Kumpas TV